Intro Mengapa NASA bersikeras meluncurkan program pendaratan di bulan Artemis I? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak 2 Superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, NASA berencana meluncurkan roket yang dapat mengangkut manusia ke bulan, yang diberi nama program Artemis I. Beberapa hari yang lalu, peluncuran uji pertama program Artemis I berakhir dengan pembatalan peluncuran. Roket Artemis I, yang semula dijadwalkan pada tanggal 3 September, ditunda lagi sampai tanggal 5 September hari ini. Sebelum peluncuran, NASA mengklaim masalah kebocoran hidrogen cair tetap tidak terselesaikan setelah pemeriksaan keempat kalinya. Banyak pakar antariksa dunia mengatakan jika Artemis I masih tidak dapat diluncurkan hari ini, bakalan menjadi pukulan berat dan kemunduran besar untuk keseluruhan proyek, bahkan tidak mengesampingkan pemusatan kendaraan peluncuran dari nol lagi. Terus terang, saya agak kecewa dengan mitologi NASA dan segala kehebatan teknologi Amerika Serikat yang tak terkalahkan. Tampaknya, sudah saatnya saya mengubah kognitif yang telah terbentuk sejak kecil oleh segala propaganda barat ini. Pada tahun 2012, NASA telah berjanji akan kembali dengan program Artemis, menggunakan teknologi yang cocok dengan era modern. Berhubung Amerika Serikat, tidak memiliki sejarah panjang yang dapat dibanggakan, sehingga NASA selalu mengambil dan menamakan proyek luar angkasanya dari sejarah mitos Yunani, seperti Artemis kali ini yang memiliki arti Dewi Bulan, saudari kembali Dewa Yunani Apollo. NASA melihat misi kembali ke bulan sebagai persiapan untuk membawa astronot ke planet Mars pada tahun 2030-an atau tak lama setelahnya. Selama bertahun-tahun, NASA selalu menganggap proyek Artemis 1 sebagai proyek kuncinya sendiri dan menggunakan segala sumber daya yang dapat digunakan untuk proyek ini untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat masih terhebat di jagad raya ini. Itulah sebabnya proyek ini lebih memiliki makna politik dibanding sesungguhnya. Amerika Serikat ingin menunjukkan dominasinya dalam ruang angkasa dan memastikan bahwa mereka masih satu-satunya penguasa dunia. Sejak Perang Dingin, Amerika Serikat telah mempertahankan posisi terdepannya di bidang luar angkasa dan mengklaim telah berhasil mendaratkan astronotnya di bulan. Namun, seiring kemajuan pesat China di bidang luar angkasa, Amerika Serikat menjadi sangat gelisah dan khawatir dengan posisinya sebagai penguasa luar angkasa tidak lagi terjamin. Oleh karena itu, NASA berusaha sangat keras membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat dari China dan memiliki dominasi absolut di bidang luar angkasa dengan kembalinya ke bulan. Alasan kedua, Amerika Serikat bermaksud menanamkan kepercayaan pada adik-adiknya. Sejak munculnya epidemi dan kerusuhan di Kongres Amerika Serikat, status internasional dan pengaruh Amerika Serikat menurun sangat drastis. Banyak adik-adiknya khawatir paman Sam akan runtuh dengan cepat, sehingga tidak ada manfaatnya mengikuti abangnya ini. Jadi, untuk meyakinkan para pengikutnya, Amerika Serikat tidak hanya merumuskan rencana Artemis kembali ke bulan, tetapi juga membentuk kekuatan luar angkasa, berencana untuk menyebarkan senjata di luar angkasa, dengan alasan membawa adik-adiknya mengembangkan sumber daya di bulan. Dengan kata lain, Amerika Serikat hanya ingin memberitahu sekutunya dan dunia, bahwa di bumi ini, Amerika Serikat adalah penguasa dunia. Demikian pula hanya di luar angkasa. Amerika Serikat juga adalah penguasa dunia satu-satunya, dan tidak ada salahnya mengikuti Amerika Serikat. Itulah sebabnya Amerika Serikat bersikeras meluncurkan program pendaratan di bulan Artemis I, walaupun mereka mungkin masih belum siap. Seperti kutipan pepatah tua Tiongkok yang mengatakan, bahwa Anda tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Artinya, proyek luar angkasa adalah program teknologi tinggi yang sangat mahal, sehingga Anda tidak boleh terburu-buru oleh karenanya. Program luar angkasa membutuhkan sikap ilmiah yang sangat ketat. Mentalitas para pembuat kebijakan di gedung putih terlalu tidak sabar takut di salib China. Akibatnya telah puluhan kali menyebabkan Artemis I gagal diluncurkan sesuai jadwal, yang secara langsung telah menggagalkan ambisi hegemoni ruang angkasa Amerika Serikat. Sangat disayangkan setelah bertahun-tahun, perkembangan Artemis I tidaklah mulus dan penuh dengan liku-liku. Menurut rencana awalnya, roket pertama dan pesawat ruang angkasa berawak eksperimental pertama seharusnya diluncurkan pada paru pertama tahun 2021. Namun, berhubung banyak faktor seperti epidemi, financial, teknologi, maupun disambar petir belum lama ini, rencana tersebut tidak pernah mengambil langkah pertama yang substansial setelah pembatalan puluhan kalinya. Penundaan terus-menerus dan pembatalan peluncuran yang berkelanjutan telah mengecewakan banyak netizen dunia, termasuk saya sendiri. Ada sebagian netizen mengungkapkan ketidakpahaman mereka. Bukankah pendaratan di bulan telah dicapai beberapa dekade yang lalu? Ibarat seperti perjalanan pulang ke rumah. Mengapa NASA bisa lupa jalan pulang ke rumah? Lalu, ada juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa pendaratan di bulan Amerika Serikat tahun 1969 adalah suatu pemalsuan. Justru karena palsu, maka NASA dapat mendarat di bulan. Sebaliknya hari ini, karena benar-benar program nyata akan ke bulan, namun mereka tidak punya kemampuan untuk itu sekarang. Sebagian netizen langsung mengeluh. Tidak peduli apakah NASA bisa meluncurkannya atau tidak. Pokoknya diluncurkan dulu. Paling-paling akhirnya menjadi kembang api yang menghibur semua orang. Yang lebih ironi lagi, beberapa netizen menertawakan NASA sambil mengatakan, jika NASA tidak mampu meluncurkannya sendiri, mengapa tidak meminta bantuan Rusia atau China? Sebenarnya, perjalanan liku-liku Artemis I melambangkan masalah utama yang sedang dihadapi Amerika Serikat saat ini. NASA sangat khawatir dengan kecepatan China mengejar di bidang kedirgantaraan. Sehingga Gedung Putih telah menggunakan berbagai cara untuk mengekang perkembangan industri kedirgantaraan China, seperti memberikan sanksi kepada tujuh perusahaan dirgantara China baru-baru ini. Apalagi, China telah merumuskan rencana pendaratan astronot di bulan sekitar tahun 2030. Justru membuat Amerika Serikat semakin dek-degan. Ini sangat mirip dengan hoki nasional Amerika Serikat saat ini dan kebijakan politiknya terhadap China. Washington berusaha menuangkan air kotor ke China, mencoba mengalihkan konflik domestiknya ke dunia luar. Akan tetapi, semakin mereka melalaikan tanggung jawab terhadap warganya, semakin parah konflik dan krisis domestiknya. Administrator NASA Bill Nielsen pernah mengatakan bahwa serangkaian program luar angkasa China adalah program militer, sehingga China akan mengambil bulan sebagai miliknya sendiri. Di bawah bimbingan teori ancaman China yang diciptakan Amerika Serikat sendiri, telah menyebabkan mentalitas para ilmuwan luar angkasa Amerika menjadi tidak sabar dan tidak stabil. Mungkin NASA perlu secara serius merenungkan dirinya sendiri terlebih dahulu dan mengesampingkan mentalitas hegemoniknya mengatasi segala kelemahan teknis melakukan penelitian ilmiah dengan tenang. Saya yakin program roket pendaratan di bulan Artemis I mungkin akan segera berhasil diluncurkan nantinya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton!